Jakarta, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan keberadaan BPJS Ketenaga Kerjaan, Bep Jam Sostek, sangat membantu masyarakat khususnya para pekerja. Dengan menjadi peserta program jaminan sosial ini, masyarakat bisa tercofer dalam hal keselamatan diri sekaligus ikut serta mengembangkan Bep Jam Sostek sebagai BUMN milik pemerintah. Karena itu, lanjut pria yang akrab di Sapa Hendi, pihaknya mendukung agar program jaminan sosial ketenaga kerjaan tersebut dapat diikuti seluruh pekerja di Kota Semarang. Ia meyakini bahwa program jaminan sosial ini akan lebih berkelanjutan jika diikuti oleh semakin banyak peserta, khusus bagi pekerja di jajarannya. Secara detail Hendi memperinci bahwa untuk kurang lebih 8.500 ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang telah tercofer PT Taspen, sedangkan pegawai non-ASN tercofer oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Baka juga, 2021, setiap kelurahan di Kota Semarang dapat anggaran RP1M. Hal itu disampaikannya usai menyerahkan klaim jaminan kematian, JKM, pada diruang VIP wali Kota Semarang. Dalam kesempatan itu, Hendi menyerahkan klaim jaminan kematian, JKM, RP42 juta kepada Sumiati, warga Tanjung Mas, Semarang Utara yang merupakan ahli waris suaminya Almarhum Panut yang meninggal karena sakit beberapa waktu lalu. Hendi menceritakan, Almarhum meninggal dunia akhir Desember 2019 lalu dan baru dua bulan mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenaga Kerjaan. Penyerahan jaminan ini, lanjut Hendi, adalah wujud komitmen BPJS Ketenaga Kerjaan atas program jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian, JKM, yang diikuti Almarhum Panut sejak November 2019. Almarhum Pak Panut ini ikut program jaminan dengan biaya mandiri. Beliau meninggal dalam posisi tidak bekerja sehingga mendapatkan total jaminan sebesar RP42 juta. Sedangkan bagi peserta yang meninggal saat bekerja bisa tercofer sebesar RP175 juta, terang Hendi dalam keterangan tertulis, Senin, 102-2020. Terkait wacana kepesertaan perangkat RTRW dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan, lanjut Hendi, pihaknya sangat terbuka dan membuka kesempatan sosialisasi dan perumusan programnya kepada warga masyarakat. Baginya, ini penting mengingat pembayaran iuran harus dilakukan dengan ikhlas dan didasari kepercayaan oleh kedua belah pihak. Baka juga, deretan strategi Wali Kota Semarang dorong UMKM ke pasar dunia, jadi, kedua belah pihak baik peserta maupun pengelola harus terbuka dan saling percaya. Ungkas Hendi, AKN EGA, Pemkot Semarang Hendrar Priha di jaminan sosial.